selamat menikmati dan kota Kupang, tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk mempresentasikan penelitian saya untuk Lomba Koopsi Tingkat SMP tahun 2021. Judul penelitian saya adalah YouTube Media Pembelajaran Kreatif di Era Pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam dua tahun terakhir telah mengubah banyak tatanan, dinamika, dan pola hidup manusia. Hal yang paling tampak secara jelas adalah digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jika sebelum pandemi, segala aktivitas manusia dilakukan secara langsung dan sangat kurang dari pengaruh media digital, maka selama masa pandemi COVID-19, manusia mulai membiasakan diri melakukan berbagai hal dengan melibatkan media digital. Tanpa disadari, media digital kini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Pendidikan sebagai salah satu proses untuk mendidik dan memanusiakan manusia juga terkena dampak dari adanya pandemi konfesionalitas. Maka dari itu, agar pendidikan tetap berjalan harus digunakan berbagai media online yang mendukung berjalannya pendidikan di era pandemi. Salah satu media yang sering digunakan di masa pandemi ini adalah YouTube. YouTube di masa pandemi bukan saja digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, YouTube menyajikan berbagai macam informasi yang berguna bukan saja bagi guru, tetapi juga bagi para murid. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah YouTube sudah efektif jika digunakan sebagai media pembelajaran? Apakah para guru dan murid sudah menyadari fungsi YouTube ini dan memanfaatkannya secara maksimal? Perubahan penggunaan YouTube dari media hiburan ke media pembelajaran tentunya membawa banyak dampak positif bagi para penggunaannya, khususnya bagi para guru dan murid. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana para guru dan murid mengetahui manfaat YouTube sebagai media pembelajaran. Selain itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah YouTube sudah efektif jika digunakan sebagai media pembelajaran. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apa itu YouTube. Yang kedua, mengetahui fungsi YouTube sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui efektivitas dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan YouTube bagi para guru dan juga murid. Sebelum menjelaskan metodologi dan hasil penelitian saya, mari terlebih dahulu kita mengenal YouTube dan juga media pembelajaran online. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Ketiga mantan karyawan tersebut adalah Chad Harley, Steve Chen, dan George Carlin. Harley dan Chen pertama kali mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama di tahun 2005. Pada awalnya, yang diinginkan oleh Chad Harley dan Steve Chen hanya berbagi beberapa potong video dari pesta makan malam mereka kepada setengah lusin teman yang berada di San Francisco, Amerika Serikat. Kala itu, Januari 2005, mereka tidak menemukan solusi yang bagus. Mengirim video dengan email selalu ditolak karena ukuran file yang besar. Mengirim video secara online juga pekerjaan yang memusingkan. Akhir Februari, mereka mulai merancang sesuatu yang lebih sederhana dan akhirnya terciptalah YouTube. YouTube mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari sekelah kapital sebesar 11,5 USD. Video pertama yang ditayangkan berjudul Me at the Zoo. Video ini menampilkan salah satu pendiri YouTube di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada 25 April 2005 dan masih ada sampai saat ini. YouTube merupakan salah satu situs web yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk video. Video-video itu dibuat oleh banyak orang yang berasal dari negara-negara yang ada di dunia. Saat ini, YouTube menjadi fenomenal karena banyak orang yang menjadikannya sebagai sarana untuk mengenalkan bakat diri, kampanye politik, mempromosikan bisnis. YouTube bukan saja menjadi situs web berbagai video, namun juga telah menjadi sarana bersosialisasi, promosi, komunikasi di dunia maya. Hingga kini, banyak sekali channel YouTube yang menyajikan video tentang berbagai macam hal. YouTube menyajikan informasi dalam bentuk audiovisual yang memudahkan para pengguna memahami informasi tersebut. YouTube berfungsi sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana informasi, dan juga sebagai media pembelajaran. Media online adalah media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna tersebut. Contoh-contoh dari media pembelajaran online, yang pertama ada WhatsApp Group, Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan juga Zoom. Berikut merupakan metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian saya. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu observasi dan juga wawancara. Tahap-tahap rekayasa penelitian yang saya lakukan, yang pertama mengobservasi proses pembuatan materi pembelajaran oleh guru, yang kedua mengobservasi proses pembelajaran, yang ketiga melakukan wawancara, dan yang keempat melakukan analisis. Peneliti melakukan penelitian terhadap para siswa dan juga guru yang menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Berikut ini adalah hasil penelitian terhadap para siswa yang menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Setelah melakukan observasi dan sebelum menyebarkan questionnaire, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliability. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah item soal dalam angket atau questionnaire dapat digunakan sebagai alat yang akurat untuk mengumpulkan data. Uji reliability atau instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat dipercaya dan dapat menghasilkan data yang tetap dan konsisten. Hasil penelitian dan analisis ditampilkan pada diagram berikut. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti memperoleh hasil gambaran pengaruh YouTube sebagai media pembelajaran berada dalam kategori sesuai atau tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai presentase yaitu 58% subjek memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa para siswa di S&T Katolik Santi Yosef menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran yang kreatif di era pandemi. Para siswa juga mengakui bahwa YouTube sangat efektif ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil penelitian terhadap para guru yang menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut. Dari perhitungan yang telah dilakukan, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 48,83. Berdasarkan data, peneliti memperoleh hasil gambaran YouTube sebagai media pembelajaran berada dalam kategori sesuai. Hal ini dapat dilihat dari nilai presentase yang diperoleh yaitu 39% subjek memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran. Hal ini berarti bahwa YouTube di masa pandemi ini digunakan sebagai media pembelajaran dan penggunaannya juga efektif. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian saya. Yang pertama, YouTube merupakan salah satu situs web yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk video. Yang kedua, salah satu fungsi dari YouTube adalah sebagai media pembelajaran. Lewat YouTube, para guru bisa membuat video pembelajaran yang kreatif untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak membosankan. Yang ketiga, para siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, mampu dengan mudah memahami materi, dan menjadi lebih kreatif. Guru juga menjadi lebih kreatif dan mampu menjajikan materi dengan menarik. Orang tua melihat anak mereka lebih berkembang ketika menggunakan YouTube. Berikut merupakan beberapa saran yang bisa saya berikan. Yang pertama, perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur penggunaan YouTube di era pandemi ini. Yang kedua, perlunya sikap yang bijak dari setiap orang ketika menggunakan YouTube. YouTube hendaknya bukan saja digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran di era pandemi. Yang ketiga, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan terkait YouTube. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang selalu memperoleh edukasi terkait dengan penggunaan media-media sosial, terkhususnya YouTube. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salam cinta, iman, dan ilmu. Terima kasih telah menonton!